KONSEP ENERGI KONSEP ENERGI KONSEP ENERGI KONSEP ENERGI Kalian masih ingat gak sih tentang konsep energi? Coba deh, perhatikan alat transportasi yang ada di sekitar kalian. Contohnya seperti sepeda motor, mobil, kereta api, pesawat terbang, atau bahkan kapal. Semua alat transportasi membutuhkan energi yang berasal dari bahan bakar untuk dapat digunakan, bukan? Sepeda motor contohnya, pasti membutuhkan bensin agar dapat digunakan. Selain alat transportasi, berbagai peralatan rumah tangga juga membutuhkan energi untuk dapat dimanfaatkan. Misalnya kompor gas, yang digunakan sebagai alat memasak membutuhkan sumber energi dari LPG. Bahan bakar bensin, LPG, batu bara, dan minyak bumi merupakan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil merupakan sumber energi yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang ada dalam bumi dan tidak dapat diperbarui karena dibutuhkan waktu yang cukup lama. Sumber energi lainnya seperti matahari, angin, aliran air, kayu, dan panas bumi merupakan sumber energi yang dapat diperbarui. Sumber energi tersebut dapat terbentuk kembali secara alami dalam waktu-waktu tertentu. Halo semua, apa kabar? Perkenalkan nama aku Vinci dan hari ini kita bakal belajar mata pelajaran fisika dengan materi teknologi ramah lingkungan. Sebelum kita masuk ke dalam materi lebih dalam, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai? Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu pengertian dan prinsip teknologi ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan merupakan bentuk penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Suatu teknologi dikatakan teknologi ramah lingkungan jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Teknologi ramah lingkungan bertujuan untuk menghasilkan berbagai produk dan jasa untuk kepentingan manusia. Teknologi tersebut memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak menghasilkan limba yang membahayakan lingkungan. Selain itu, teknologi ramah lingkungan juga dapat menggunakan bahan yang dapat di daur ulang. Masih ingat nggak sih tentang berbagai sumber energi listrik? Nah, sumber energi listrik dapat berasal dari matahari, angin, dan air. Sumber energi alternatif juga dipilih karena dapat diperbarui dan tidak mencemari lingkungan. Lingkungan sekitar kita tidak lepas dari pemanfaatan teknologi. Mulai dari bidang pertanian, industri besar, dan industri skala rumah tangga. Pemanfaatan teknologi yang tidak tepat dapat mengakibatkan kerusakan pada lingkungan. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, kalian harus memperhatikan lingkungan di sekitar kalian. Selain untuk menjaga kelestarian alam, menjaga lingkungan bermanfaat pula untuk menjaga kesehatan kita dan keluarga atau orang terdekat. Kita masuk ke bagian yang kedua, pengaplikasian teknologi ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan telah diterapkan dalam berbagai bidang, antara lain di bidang energi, transportasi, lingkungan, dan industri. Kita mulai di bidang yang pertama, ialah bidang energi. Teknologi ramah lingkungan dapat diterapkan pada bidang energi sebagai upaya mencari sumber energi alternatif untuk masa depan. Berikut ini adalah contoh penerapannya. Contoh penerapan yang pertama, ialah bahan bakar dari tumbuhan atau biofuel. Biofuel adalah jenis bahan bakar alternatif yang berasal dari bahan-bahan organik. Biofuel termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Tahu nggak sih bedanya biofuel dan bahan bakar fosil? Keduanya memang berasal dari bahan-bahan organik. Tetapi, biofuel dapat diolah langsung dari bahan organik seperti tumbuhan. Sedangkan bahan bakar fosil berasal dari hewan atau tumbuhan yang telah mati selama jutaan tahun yang lalu. Ada dua jenis biofuel, yaitu dalam bentuk etanol, C2H5OH, dan biodiesel. Etanol merupakan salah satu jenis alkohol yang dapat dibuat dengan fermentasi karbohidrat atau reaksi kimia gas alam. Beberapa tumbuhan yang mengandung karbohidrat tinggi seperti jagung, sorghum, dan singkong biasanya digunakan untuk menghasilkan etanol. Penggunaan bahan bakar dengan sumber daya alam yang dapat diperbarui akan sangat membantu kita untuk menjamin kelestarian lingkungan dan ketergantuhan pada keterdiaan minyak bumi yang semakin menipis. Selain itu, sisa pembakaran dari biofuel juga lebih ramah lingkungan. Contoh yang kedua ialah biogas. Biogas merupakan jenis bahan bakar alternatif yang diperoleh dari proses fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri anaerob, bakteri yang hidup di lingkungan tanpa oksigen. Bakteri anaerob bekerja dengan cara mengubah zat organik menjadi gas metana CH4 sebesar 75%, dan sisanya adalah gas karbon dioksida, hidrogen, dan hidrogen sulfida. Namun demikian, gas yang digunakan sebagai sumber bahan bakar adalah gas metana. Bahan organik yang dapat digunakan dalam pembuatan biogas berasal dari kotoran dan urin hewan ternak. Saat ini, biogas sudah banyak digunakan sebagai bahan bakar untuk kebutuhan rumah tangga di Indonesia. Lingkungan yang memiliki peternakan dan tempat atau pabrik pengolahan makanan seperti tempat pembuatan tahu, tempe, dan ikan pindang merupakan tempat strategis bagi pembuatan biogas. Coba dipikirin, kenapa harus tempat-tempat tersebut? Para pemilik pabrik dapat menyatukan semua limbah sisa produksi bahan makanan ke dalam saluran. Pembuangan untuk kemudian diolah menjadi biogas. Teknologi ini tidak hanya bermanfaat karena mampu menghasilkan sumber energi alternatif, tetapi juga dapat menjaga kemersihan lingkungan. Limba organik dari hewan ternak dan industri pembuatan makanan tidak dibuang begitu saja, tetapi dijadikan biogas. Yang ketiga, ialah sel surya. Kita dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik dengan menggunakan solar cell atau sel surya. Pada umumnya, sel surya memiliki ukuran yang tipis, hampir sama dengan selembar kertas. Sel surya terbuat dari silikon yang dimurnikan atau polikristalin silikon dengan beberapa logam yang mampu menghasilkan listrik. Tahu nggak sih gimana sel surya mengubah cahaya matahari menjadi listrik? Ketika cahaya matahari mengenai panel surya, cahaya menghasilkan emisi elektron pada komponen panel. Elektron ini kemudian dihubungkan dengan sistem tertentu sehingga dihasilkannya listrik. Kemudian, listrik ini dialirkan dan disimpan pada baterai, sehingga dapat digunakan pada saat mendung atau malam hari. Kita dapat memasang panel surya pada atap rumah atau menyusunnya dalam lembaran-lembaran, dinding bangunan, atau pada permukaan benda lain. Panel surya memiliki beberapa keunggulan, Di antaranya, tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca, mampu menghasilkan energi yang cukup besar, dan mudah dipasang, atau dipindahkan, atau dikembangkan. Meskipun memiliki banyak keunggulan, panel surya juga memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya, adalah membutuhkan sistem penyimpanan listrik, dan komponen pada panel surya ini termasuk jenis yang berbahaya. Bahan tersebut harus didahur ulang dengan benar setelah pemakaian selama 20-25 tahun. Selain itu, biaya produksi panel surya juga masih tinggi, atau harganya masih mahal. Yang keempat, ialah pembangkit listrik tenaga air. Tenaga air atau hydropower menggunakan energi gerak atau energi kinetik dari aliran air untuk menghasilkan listrik. Siklus air dari hydropower diawali dengan proses evaporasi atau penguapan air, yang kemudian membentuk awan dan hujan. Air hujan yang terdapat pada dataran tinggi selanjutnya mengalir ke daerah yang lebih rendah melalui sungai. Cara yang paling umum untuk memanfaatkan hydropower ini, yaitu dengan membangun dan membendung sungai besar untuk membentuk tempat penampungan air. Air yang dibendung dialirkan melalui suatu pipa besar dengan debit atau laju tertentu untuk memutar turbin generator yang akan menghasilkan listrik. Secara umum, alat pembangkit listrik tenaga air terdiri atas generator dan turbin. Hydropower merupakan sumber energi terbaru pertama yang digunakan untuk menghasilkan listrik. Teknologi ini memiliki beberapa keunggulan, antara lain dapat menghasilkan energi yang besar, membutuhkan biaya yang sedikit, dan sedikit menghasilkan emisi karbon dioksida. Selain itu, teknologi hydropower ini memiliki beberapa kelemahan. Antara lain, banyaknya lahan yang beralih fungsi dan pengengalihan tempat tinggal penduduk. Menyumbang emisi emetana yang dilepaskan di udara akibat terurainya organisme yang mati di dalam air, dan mengganggu ekosistem air di daerah muara. Yang kelima, ialah pembangkit listrik tenaga pasang surut air laut dan ombak. Kita juga dapat menghasilkan listrik dari energi pasang surut air laut dan ombak. Di beberapa pantai, level ketinggian air dapat naik atau turun hingga 6 meter bahkan lebih. Bendungan dibangun melintasi bibir pantai untuk mengambil energi pada aliran air laut untuk digunakan sebagai hydropower. Saat ini, masih sedikit negara yang menerapkan teknologi ini. Pembangkit listrik tersebut berada di salah satu kota di Perancis. Hal ini disebabkan pembangunan teknologi ini membutuhkan biaya yang cukup besar, alat muda rusak akibat korosi oleh air laut, badai, dan yang lainnya. Dan di dunia, hanya sedikit daerah yang cocok untuk dibangun teknologi ini. Selama bertahun-tahun, ilmuwan dan para teknisi telah mencoba untuk menghasilkan listrik dengan cara mengambil energi dari pombak sepanjang pantai. Mereka telah membuat teknologi berbentuk tabung yang terbuat dari baja dan mirip dengan rantai ular yang dipasang di pantai Portugal. Alat ini akan naik dan turun akibat adanya ombak, dan dapat menghasilkan listrik. Yang keenam, ialah pembangkit listrik tenaga angin. Perbedaan derajat dari sinar matahari yang menyinari bumi pada daerah Ekuator dan daerah Kutub menyebabkan terjadinya perbedaan panas di antara daerah tersebut. Bersama dengan adanya rotasi bumi, terjadilah aliran udara yang disebut dengan angin. Angin dapat ditangkap oleh turbin angin dan dapat diubah menjadi energi listrik. Akhir-akhir ini, pembangkit listrik tenaga angin menjadi sumber energi di dunia terbesar kedua setelah panel surya. Ada dua jenis pembangkit listrik tenaga angin yang saat ini dikembangkan, yaitu pembangkit listrik tenaga angin yang dibangun di daratan dan yang dibangun di pantai. Pembangkit listrik tenaga angin yang dibangun di daratan harus terletak di daerah yang jauh dari pemikiman dan sedikit populasi penduduk. Meskipun pembangkit yang dibangun di pantai membutuhkan biaya yang lebih besar, tetapi pembangkit ini memiliki potensi yang lebih besar. Di pantai, angin akan bergerak lebih cepat, lebih kuat, dan lebih stabil daripada angin yang bergerak di daerah daratan. Baik, kita pindah ke bidang yang kedua, ialah bidang transportasi. Teknologi ramah lingkungan dapat diterapkan pada bidang transportasi sebagai upaya menciptakan kendaraan yang tidak mengeselkan emisi atau limbah yang berbahaya bagi lingkungan. Berikut ini beberapa contohnya. Yang pertama, ialah kendaraan hidrogen. Kendaraan hidrogen merupakan kendaraan yang menggunakan hidrogen sebagai bahan bakar penggerak mesinnya. Di dalam kendaraan ini, terpasang alat yang mampu mengubah energi kimia dari hidrogen menjadi energi mekanik. Alat tersebut bekerja dengan cara membakar hidrogen dalam mesin pembakar internal atau dengan mereaksikan hidrogen dengan oksigen dalam fuel cell untuk menggerakkan motor listrik. Banyak perusahaan luar negeri yang telah mengembangkan kendaraan ini dan diharapkan dapat berkembang pesat pada tahun-tahun yang akan mendatang. Mobil berbahaya bakar hidrogen telah dikembangkan oleh beberapa perusahaan. Kendaraan yang diproduksi ini mampu melaju dengan kecepatan 450 km per jam. Selain mobil berbahaya bakar hidrogen, beberapa negara telah mengembangkan sepeda hidrogen, sepeda motor hidrogen, dan sekuter hidrogen. Saat ini, beberapa perusahaan pesawat terbang juga mengembangkan pesawat terbang yang berbahan bakar dari hidrogen. Yang kedua ialah mobil surya. Mobil surya merupakan mobil yang energi utamanya berasal dari sinar matahari. Salah satu contoh mobil surya ialah bas surya. Bas ini menggunakan sinar matahari untuk memberikan energi pada alat-alat listrik yang ada dalam bas dan energi yang digunakan sebagai penggerak pada mesin bas. Bas surya yang ada saat ini merupakan kendaraan yang menggunakan baterai sebagai tempat penyimpanan listrik yang diperoleh dari cahaya matahari atau sumber yang lain. Pengembangan bas surya ini sejalan dengan berkembangnya teknologi panel surya. Pada bas surya ini terdapat panel surya yang terpasang pada atap bas. Panel surya ini dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik yang dapat digunakan oleh mesin bas. Yang ketiga ialah mobil listrik. Mobil listrik merupakan mobil yang didorong oleh satu atau lebih motor listrik menggunakan energi listrik yang disimpan dalam baterai atau alat penyimpanan energi yang lain. Motor listrik ini mampu memberikan tenaga putaran dengan cepat dan memberikan percepatan yang kuat namun suaranya halus. Mobil listrik ini pertama kali dibuat pada tahun 1884 oleh seorang berkebangsaan Inggris, Thomas Parker. Mobil listrik ini baru berkembang pesat pada tahun 2008 semenjak ditemukannya teknologi pengaturan tenaga baterai dan mahalnya bahan bakar fosil. Keuntungan dari penggunaan mobil listrik ini antara lain mengurangi polus udara karena mobil ini tidak menghasilkan polutan dan mengurangi efek rumah kaca. Oke, kita sudah melewati bidang yang pertama dan bidang yang kedua. Sekarang kita pindah lagi ke bidang yang ketiga, yaitu bidang lingkungan. Yang pertama, ialah biopori. Biopori dikenal dengan istilah teknologi lubang resapan. Merupakan teknik untuk membuat wilayah resapan air hujan. Teknik biopori memiliki prinsip yang sama dengan sumur resapan. Teknik ini diterapkan dengan menyediakan area yang dibuat berubang-lubang kecil yang nantinya akan menerap air hujan dan kemudian disalurkan ke dalam tempat penampungan air. Biopori sangat bermanfaat bagi pelestarian keseimbangan lingkungan. Yang kedua, ialah vitoremediasi. Vitoremediasi merupakan salah satu bentuk dari bioremediasi. Vitoremediasi merupakan gunan tumbuhan untuk menghilangkan, memindahkan, menstabilkan, atau mengacurkan bahan pencemar baik itu snyal organik maupun anorganik. Melalui vitoremediasi ini, polutan seperti logam berat, pesticida, minyak, dan zat lain yang mengontori tanah, air, atau udara dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Vitoremediasi baru berkembang pada awal tahun 1990, yaitu dimulai dari kesuksesan dalam memperbaiki daerah terjemar oleh zat radioaktif, sesium, strontium, dan uranium di daerah Rusia dengan menggunakan tumbuhan bunga matahari. Satu tumbuhan yang dapat digunakan dalam vitoremediasi adalah bunga matahari, sawi, eceng kondok, padi, dan tembakau. Yang ketiga, ialah toilet pengompos. Toilet pengompos merupakan toilet kering yang menggunakan proses secara aerob untuk mengacurkan atau mendekomposisi fesis yang dihasilkan manusia. Toilet pengompos dapat digunakan sebagai pengganti toilet air pada umumnya. Toilet ini biasa ditambah dengan campuran serbu gergaji, sabut kelapa, atau lumut tertentu untuk membantu proses aerob menyerap air dan mengurangi bau. Proses dekomposisi ini umumnya lebih cepat dari proses dekomposisi secara aerob yang digunakan pada safety tank. Yang keempat, ialah pemurnian air. Pemurnian air merupakan suatu proses penghilangan jas dan kimia, kontaminan biologis, partikel-partikel padat, dan gas-gas dari air yang terkontaminasi atau kotor. Tujuan dari proses ini adalah untuk memasukkan air yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu. Secara umum, proses pemurnian air merupakan proses kajian fisika, kimia, dan biologi. Secara fisika, pada proses pemurnian air ada proses filtrasi atau penyaringan, sedimentasi atau pengendapan, dan destilasi atau penyelingan. Secara kimia, ada pemberian klorin, penyinaran dengan sinar ultraviolet, dan pemberian karbon aktif. Karbon aktif, klorin, dan sinar ultraviolet dapat berperan sebagai pengguna kuman yang ada dalam air. Kita sudah melewati bidang yang pertama, bidang kedua, dan bidang ketiga. Sekarang kita pindah ke bidang yang terakhir, yaitu bidang industri. Contohnya, ialah biopulping. Biopulping adalah teknologi ramah lingkungan yang terinspirasi dari proses pelapukan kayu dan sampah tanaman oleh mikroorganisme. Proses pelapukan dilakukan secara alami oleh beberapa jenis mikrop dan jamur. Sehingga sampah dari pohon-pohon yang telah mati akan kembali diserap oleh alam secara alami. Saat ini, kendala besar yang dihadapi oleh para pemilik industri berbahan baku kayu, seperti pabrik kertas, adalah proses pengolahan limbah yang mengandung zat kayu atau lignin yang membutuhkan proses lama dan berbahaya terhadap kelestarian lingkungan sekitar. Biasanya, limbah dari pabrik kertas akan diuraikan dengan menggunakan bahan kimia seperti soda api, sulfit, dan garam sulfida. Bahan kimia ini akan memberikan efek negatif jika digunakan cara terus-menerus. Untuk itu, kita perlu mengetahui perilaku hemat energi. Penggunaan kendaraan yang ramah lingkungan merupakan salah satu upaya dalam pelestarian lingkungan. Para ahli di bidang otomotif juga mulai memproduksi kendaraan hybrid. Bahan bakar kendaraan hybrid, selain menggunakan BBM, juga menggunakan energi listrik dari cahaya matahari seperti yang telah kita pelajari sebelumnya. Selain dengan menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan, masih banyak perilaku hemat energi dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, sebagai berikut. Yang pertama, memudayakan penggunaan sepeda atau berjalan kaki untuk kegiatan sehari-hari. Selain menghemat BBM, penggunaan sepeda dan berjalan kaki juga dapat mengurangi polus udara dan menyehatkan. Yang kedua, mematikan kendaraan jika sedang tidak digunakan dan jangan terlalu lama menyalakan kendaraan ketika akan digunakan. Yang ketiga, mematikan lampu saat tidur dan saat siang hari. Oleh karena itu, saat membangun atau mengdenovasi rumah, sebaiknya membuat rumah dengan banyak jendela sehingga cahaya matahari dapat masuk ke dalam rumah. Yang keempat, jika menggunakan pompa air listrik untuk mengalirkan air, penuhilah bak mandi dan tempat penampungan air dalam sekali waktu. Yang kelima, membuat jatuh telung cuci dan menetrika pakaian secara teratur misal dua kali seminggu untuk seluruh pakaian yang kotor. Yang keenam, jika menggunakan kendaraan, sebaiknya berangkat lebih pagi agar terhindar dari kemacetan. Kemacetan di jalan membuat kendaraan membuang bahan bakar secara percuma. Yang ketujuh, memilih peralatan rumah tangga yang hemat energi. Misalnya, mengganti lampu pijar yang menghasilkan warna kuning dengan lampu neon yang menghasilkan warna putih atau lampu LED yang dapat bertahan hingga 15 tahun. Yang kedelapan, jangan buang-buang kertas begitu saja. Tanamkan dalam diri bahwa setiap menggunakan sebuah kertas berarti kita telah mendebang sebuah pohon. Yang kesembilan, menggunakan air secukupnya saat mandi atau mencuci. Baik, kita akan coba beberapa contoh soal agar lebih memahami tentang materi teknologi ramah lingkungan. Contoh soal yang pertama, sumber energi yang paling aman bagi lingkungan adalah A. Nuklir B. Batu bara C. Matahari D. Minyak bumi Jawabannya ialah C. Matahari Contoh soal yang kedua, berikut ini yang bukan merupakan prinsip-prinsip teknologi yang tetap menjaga kestarian lingkungan adalah A. Menjaga keberlangsungan lingkungan di masa depan B. Menggunakan bahan-bahan yang tidak dapat didaur ulang C. Menggunakan sumber daya alam yang dapat diperbarui Dan D. Memperhatikan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi Jawabannya adalah B. Menggunakan bahan-bahan yang tidak dapat didaur ulang Contoh soal yang ketiga, contoh aplikasi teknologi ramah lingkungan dalam bidang energi adalah sebagai berikut Kecuali A. Biofoil, B. Geothermal, C. Panel surya, dan D. Osmosis balik Jawabannya ialah D. Osmosis balik Contoh soal yang keempat, teknologi penyediaan energi alternatif dengan menggunakan sumber daya alam yang dapat diperbarui berupa tumbuh-tumbuhan disebut A. Biofoil, B. Biogas, C. Fuel cell, dan D. Biopori Jawabannya ialah A. Biofoil Contoh soal yang terakhir, keunggulan dari penggunaan panel surya untuk menghasilkan energi listrik adalah sebagai berikut Kecuali A. Tidak menghasilkan gas sulfur dioksida B. Mudah dipasang dan dikembangkan C. Tidak menghasilkan emisi rumah kaca Dan D. Menghasilkan listrik meskipun di malam hari Jawabannya adalah D. Menghasilkan listrik meskipun di malam hari Supaya kita lebih yakin bahwa kita sudah paham tentang materi teknologi ramah lingkungan Kita akan coba mengerjakan satu latihan soal Kendaraan-kendaraan berikut yang paling ramah lingkungan adalah A. Bus dengan mesin diesel B. Bus dengan mesin motor listrik C. Pesawat dengan bahan bakar aftur Dan D. Motor dengan bahan bakar minyak bumi Silahkan beri jawaban kalian di kolom komentar ya Kesimpulannya, berdasarkan dampaknya terhadap lingkungan Teknologi dapat dibagi menjadi dua Yaitu teknologi ramah lingkungan dan teknologi yang tidak ramah lingkungan Teknologi ramah lingkungan merupakan bentuk aplikasi teknologi Dengan tujuan memberi kemudahan bagi aktivitas Dan pembunuhan kebutuhan manusia dengan memperhatikan prinsip-prinsip pelastarian dan lingkungan Beberapa prinsip teknologi ini diantaranya adalah Tidak menghasilkan limbah yang berbahaya Dan menggunakan energi yang berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbarui Teknologi ramah lingkungan dapat diaplikasikan pada beberapa bidang kehidupan Yaitu bidang energi, lingkungan, industri, dan transportasi Untuk upaya pelastarian lingkungan, kita perlu mengetahui dan menerapkan perilaku hemat energi Dalam kehidupan kita sehari-hari Nah, ternyata fisika sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari Jangan lupa tetap baca bukunya dan berlatih ya semua Semangat! Semoga apa yang bisa disampaikan dapat tersampaikan dengan baik Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan Akhir kata, terima kasih Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan